Ini produk itu terdiri dari bahan apa saja. Karena kosong ini akan para kurator saya sendiri juga kesulitan untuk mengidentifikasi. Jadi nanti saya mohon untuk menginformasikan atau mencantumkan komposisi produk tersebut. Kemudian untuk berikutnya, dengan produk yang berbeda, stick papaya, PRT-nya juga ada. Apakah ini satu produk yang sama atau PRT-nya sama? Oke, ternyata berbeda. Jadi di sini keterangannya ada stick papaya, PRT-nya juga berbeda ya. Kemasan primal-nya sampai detail ya. Oke, musik infeknya kosong, kemudian komposisi juga kosong, barunya kosong, inspire date-nya kosong. Berarti ini yang perlu nanti kita perbaiki. Kemasan ini saya tahu kemasan dalam bentuk catakan stiker ini bisa di repackaging. Kalau itu memang stiker ya. Kemudian immortal label, ini belum juga ada, tidak ada sama sekali alergi labeling. Nah, di komposisi sebenarnya kalau ditantumkan di situ ada bahan-bahan mengandung alergi, ya sebaiknya dicantumkan. Oke, lanjut ke produk yang ketiga. Apon singkong rasa rindu. Rasa rindu, wow. Saya lihat dari PRT-nya, sudah berbeda ya. Di situ terangannya adalah abon umbi. Nah, abon umbi. Abon umbi, abon singkong. Rasa rindu. Kemudian saya lihat nutrisen pack-nya kosong. Indigen-nya kosong, komposisinya, barcode-nya juga kosong, inspire date-nya kosong. Oke, kemudian. Seperti ini produknya. Setahu saya, kalau ini memang stiker. Nanti pasti ada proses repackaging ulang. Kita berikan informasi yang bisa dimasukkan dalam label tersebut. Oke. Tiga, dan ini produk yang keempat. Apon papaya rasa rindu. Waduh, ini isip ini ya. Ternyata PRT-nya juga berbeda. Ya, setiap produk berarti memiliki PRT yang berbeda juga. Apon papaya. Sama, untuk nutrisen pack-nya kosong. Kalau ini memang stiker, kita bisa melakukan proses repackaging ulang. memberikan cantuman informasi yang harus dipenuhi. Oke, berada keempat. Selesai. Nanti setiap kurasi ini, saya akan memberikan keterangan untuk kekurangan yang harus dipenuhi dari masing-masing produk. Oke. Yang keenam adalah dui karsa prima. Selamat datang untuk pemilih owner, pemilih UMKM maupun owner. Saat ini, saya kurator Guendra melakukan proses kurasi masing-masing yang sudah mendaftarkan di form kurasi. Sekarang lanjut untuk nama usaha, David Dwi Karsa Prima. Nomor rindu perusahaannya sudah ada. Nah, ini NB perorangan, tapi mohon dicantumkan untuk di-upload ya. Ini tidak ada. Kemudian, jenis usahanya trader. Trader di sini berarti dia yang jelas bukan pemilih usaha, tapi tradernya adalah pedagang ya. Kemudian, upload gambar logo. Logo perusahaannya kosong. Nah, ini sedang dalam proses berarti... Proses ini, hasilnya artinya apa nih? Proses pembuatannya atau bagaimana ini? Ya. Kemudian produk yang pertama, Morifera. Deskripsi produknya adalah N Capsule Moringa Olifera Lips. Daun ini ya. Sesekat merek dagangnya kosong. Pipomnya kosong. ACN-nya kosong. Dan PRT-nya sudah ada. Nah, ini PRT-nya atas nama Endang Wahyunengseh. Oke. Kemudian, Notation Fact-nya ini ada di kemasan. Tapi nanti keandainya bayar meminta untuk sertifikat Notation Fact, dimohon sebaiknya disiapkan. Kenapa? Karena ini harus dipertanggungjawabkan. Isi Notation Fact-nya tersebut. Kemudian, komposisi. Disitu disebutkan juga. Kemudian, barcode. Nah, ini barcode nanti ini. Sebaiknya, ini tidak jelas ini. Saya tidak bisa mengecek. Ini jelas barcode. Nanti saya akan minta, tolong di-foto lebih jelas lagi. Jadi, saya bisa mengecek dengan cara proses scanner ya. Kesesuaian informasi yang didapat oleh barcode. Oke. Tanggal expired date-nya. Sama seperti tadi, formatnya seperti ini. Di dalam kurasi Australia, itu formatnya adalah dua digit tanggal, dua digit bulan, dan dua digit tahun. Ini yang agak berbeda. Kemudian, tulisan produk Indonesia. Itu sudah ada. Importer label-nya nih. Wow. Sudah masuk. Ini sudah ada nih. Importernya grup HOI. HOI itu kan sama seperti yang kita lakukan. Jadi, House of Indonesia. Ini sudah ada nih. Jangan-jangan produk ini sudah masuk, dan apa ya, sudah di-import ke Australia ini. Oke, kita coba nanti informasikan ke. Nah, termasuk ini. Alargen labeling di sini. Ternyata kandungannya ala bebas ya. Tidak mengandung produk yang di-identifikasikan dari alergi. Terus, katalog gambarnya di sini. Dalam beda kapsul. Oke. Kemudian label nama produk kedua, burku vera. Sama. Oke. Sertifikat produksi pangannya juga sama. Walau ini sedang dalam proses pengajuan, berarti belum ada ya. Belum ada muncul PRT-nya. Tapi, alangkah-alangkah baiknya dalam proses, berarti Anda munculkan aja nih. Apa prosesnya dalam bentuk kiriman email atau balasan dari proses tadi. Oke, sama juga untuk imporasi yang lain. Kemudian untuk importer label. Nah, importer label ini sama seperti tadi. Import by group of HOI. HOI itu kepanjangan dari OSA Indonesia. Berarti pada hari ini sudah di-import ini. Sudah ada transaksi masuk ke Australia. Nanti saya tanyakan lagi nih. Sama pemilik produk ini. Karena produk ini kan kategori jenis-jenis usahnya adalah trader. Jangan-jangan produk ini sudah di-import langsung sama pemilih atau trader yang lain. Nah, ini bagaimana nih kasusnya kalau seandainya produk tersebut sudah proses atau sudah terjadi trading. Tapi di-tradingkan oleh pada penusaha yang lain. Karena sudah ada keterangannya adalah importer itu. Oke, sama juga untuk sambiloto. Ini produk yang berikutnya. Ada tiga produk. Sama-sama seperti tadi. Sampai dengan... Oh, packaging-nya ini. Nah, ini packaging yang label keempat. Ya, produk label keempat ini adalah... Wedang Uwuh. Kita tahu Jogja ini tempatnya Wedang Uwuh. Ini packaging-nya seperti itu. Seperti box ya. Nah, ini... Produk box itu identifikasi dari kertas atau paper recycle. Seperti ini contohnya. Nah, ini kayaknya produk sendiri nih. Wedang Uwuh ini ya. SPP-nya tapi belum nih. SPP-PRT-nya belum ada. PPOM-nya juga belum ada. Sudah ada nih. PRT-nya sama. Pemiliknya. Wedang Uwuh. Wedang Uwuh, sambal teri, angkingan. Oke. Nusin fact-nya muncul. Sudah ada. Kemudian endergen atau komposisinya. Oh, belum ada komposisinya. Barcode sedang dalam pengurusan. Barcode dalam kemasan hanya untuk membantu layout. Membantu layout. Ini barcode internal atau barcode standart internasional. Jadi, kalau seandainya itu hanya membantu kemasan layout, itu berarti setahu saya, barcode ini diciptakan, dibuat untuk barcode internal saja. Proses warehouse atau penyimpanan ya. Tapi kalau barcode internasional, itu barcode itu akan nempel. Selalu nempel di program tersebut dan diidentifikasi selamanya. Gitu kan ya. Kemudian untuk expect date-nya, kita sepakati harus dengan format dua digit, dua digit untuk dat, atau tanggal, dua digit untuk bulan, dan dua digit untuk tahun. Formatnya seperti itu. Kemudian untuk terangan country of origin-nya di situ. Ada terangan untuk produk Indonesia juga ada. Imported label-nya. Oke, sudah ada di situ. Imported by group HUE atau host of Indonesian, Eastern Cons, Reading. Kemudian untuk kode produk lalergi labeling-nya, free, ya, karena tidak mengandung dari telur, ya, ini kacang-kacangan, kedele, dan sebagainya. Kemudian untuk upload katalog, tampak atas, tampak samping, nah, itu ada dalamnya juga. Oke, tampak samping, tampak atas, dan kemasan di dalamnya seperti ini. Oke, pada berikutnya, yang kelima adalah Nikisai, Kakao produk ini, sorry, Kakao Powder. Ini adalah labeling seperti itu. Kemudian kita bahas tentang masing-masing sertifikat. BPOM belum ditambahkan, SNI tidak ada, PRT juga tidak ada. Kemudian notification fact-nya seperti apa di situ, ada muncul, indirikan atau komposisinya juga 1% Kakao Powder, tepung atau bubuk Kakao. Nah, barcode-nya ini, kualitas gambarnya kecil atau sedikit, sehingga tidak detail. Tapi, apakah barcode ini, barcode internasional atau tidak, caranya adalah, kalau saya tembakan scanner barcode, pasti akan muncul. Kalau ini hanya untuk layout, atau barcode internal, sebaiknya tidak dimunculkan di dalam produk tersebut. dan ini bisa dilewati melalui stiker. Tapi kalau di produk itu tempel, berarti seharusnya barcode itu barcode standar internasional yang kita memakai GS1 sebagai koordinator barcode di Indonesia. kemudian untuk expire date-nya, formatnya, saya ulangi lagi, formatnya adalah 2 digit untuk tanggal, 2 digit untuk bulan, 2 digit untuk tahun. Ya, itu yang harus kita sepakati. Kalau seperti ini kan, berarti produk tersebut penaman oleh manusia, jadi tidak format yang kita sepakati, yaitu 2 digit tanggal, 2 digit bulan, dan 2 digit tahun. Oke, motor label ini sudah ada untuk HOI, ini saya juga ingin tahu ini apakah sudah di ekspor atau memang disiapkan untuk itu. Nah, gitu kan. Disiapkan untuk untuk proses kurasi di Australia. Kalau disiapkan, berarti mereka produk ini sudah siap untuk untuk dijadikan ini, lolos dari kurasi. Nah, kemasannya seperti ini, ya, kemasan katalognya, ini tampak depan saja, tampak belakangnya tidak ada. Ini saya ingin harap ada tampilan depan dan belakang. Ya, kemudian yang berikutnya adalah Niko. Niko di sini dark coklat. Oke, deskripsinya seperti apa? Harusnya ada definisinya lebih jatil lagi. Tidak cuma ada telangan dark coklat, drink powder. Jadi ada keterangan ini apa ini? Gitu ya. Setikat merek dagangnya kosong. Repomnya. Nah, perhatikan. Repomnya sudah ada nih. Dinkes ya. Nomor sekian itu. Tapi seharusnya dimohon untuk mencantumkan sertifikat Repom. Itu yang kami inginkan ya. Untuk apa nih? Kesesuaian keterangan Dinkes di sana. Oke. Saya yakin kalau sudah ada muncul di Dinkes seperti ini ya tinggal upload aja nih. Soal keterangan dari Dinkes. Atau keterangan sertifikat DIPOM. Sama juga untuk SNI. Kalau ada. Tapi untuk yang SPP PRT juga ada. Ada nomornya. Ya sebaiknya meng-upload ya meng-upload sertifikat SPP PRT-nya. Notation fact-nya ini dalam format Australia seperti ini. Dan siapkan. Ya siapkan kalau Anda memakai lembaga yang ditunjuk untuk mengeluarkan sertifikat Notation fact-nya. Untuk apa nih? Pertanggung jawaban ya. Pertanggung jawaban untuk Notation fact-nya seperti apa di situ. Kemudian untuk komposisi. Ya. Nah. Kalau ada keterangan milk powder ini berarti masuk kategori alergi milk ya. Jadi pasti ada yang namanya apa nih? Labeling alergi. Ya. Karena ada kandungan susu di sana. Walaupun ada susu powder. Ya. Jadi perhatikan untuk tekan-tekan yang lain atau produk produk yang lain kalau ada mengandung delapan material alergi sebaiknya dimunculkan dari labeling alergi. Untuk SPR date-nya sama nih. Harus kita ikuti aturan regulasi dari Australia. Jadi dua digit untuk tanggal saya ulangi. Dua digit untuk tanggal dua digit untuk bulan dua digit untuk tahun. Ya. Itu expert date-nya. Jadi kalau berlaku SPR-nya sampai tiga bulan dari masa produksi. Cantumkanlah dua digit untuk tanggalnya kapan. Dua digit untuk bulannya dan dua digit untuk tahun. Ya. Itu formatnya seperti itu. Kemudian untuk tulisan produk of Indonesia ada di situ. Di dalam apa identitasnya surat terangan untuk produk of Indonesia. Oke. kemudian untuk importer label sudah disiapkan importernya. Wow. Alerginya. Alergi label di situ. Nah ini keterangannya ini ya. Alergi advice may contain trace of wheat soy nuts. Nuts itu kacang-kacangan ya. Or milk. Jadi sudah ada keterangan ya. Kemungkinan di situ ya. Ya kalau saya sih sebaiknya santuman aja kalau memang itu ada pengandung dari produk sorry material untuk bahan algae. Nah ini produknya seperti ini. Jadi ini tapi dari depan ya sebaiknya sebaiknya ada foto tampak dari belakang. Jadi kita ingin tahu nih kemasannya seperti apa. Oke. Berikutnya queen peanuts punch of pink kids. Wow. Deskripsi produknya kok kosong. Mohon diisi. Kemudian sertifikat merek dagangnya kosong. Sertifikat untuk mengupload lagi. Kemudian kalau ada nulisin factnya berarti sertifikat yang bertanggung jawabnya mau di upload. Jadi misalkan Pak saya tidak pakai suku pindu untuk menulisin factnya. Pakai lembaga yang yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Ya tolong santumkan aja sertifikatnya itu. Ya. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui kesesuaian dari produk yang ada di label tersebut. Kemudian komposisinya. Komposisinya nah ini penat jelas disitu ada yang namanya penat berarti ada yang keterangan untuk alergi label. ya oke alergi label oke disitu karena pinat itu termasuk bahan alergi sorry material yang membuat alergi jadi pasti pasti ada ya kalau enggak nanti dilihat lagi nih kriteria alergi di Australia seperti apa nah contoh seperti ini tampak dari depan tampak di belakang ini yang saya perlukan nih ya desainnya seperti apa jadi kita bisa tahu nih wow sip PRT-nya seperti apa dapat salon dua kemasan berbeda nih ya packaging berbeda mana nih packaging berbeda yang pertama seperti itu spons yang kedua adalah bentuk kaleng ya oke nah sudah ada pertanian itu ada tampak depan belakang bagaimana dengan atas foto atas dari atas tidak ada mau dilengkapi ya kemudian untuk yang berikutnya oriflix original bagus ini desainnya nih oke saya bahas satu persatu resisi produknya ini belum ada sebaiknya diberi keterangan oke kemudian kita bahas sertifikat masing-masing untuk merek dagangnya kosong BPOM nah kalau sudah ada BPOM berarti mohon cantumkan sertifikat BPOM ya supaya apa supaya kita mengetahui kesesuaiannya kemudian sertifikat yang lain PRT gak ada berarti ada disitu sertifikat halal itu ada ada simbol atau logo MUI berarti ini halal ya tapi alangkah baiknya dimunculkan sertifikat halalnya MUI pasti ada kemudian parkut parkut ini parkut nanti saya akan cek apa parkut ini adalah informasi untuk produk tersebut ada dua parkut bar sama QR ya oke saya cek kemudian nah ini expired date-nya ini sudah muncul ini ya tanggal bulan dan tahun oke 16.03.2022 oke kemudian tulisan untuk country of origin produk of indonesianya bagaimana belum ditambahkan dikemasan bahasa inggris belum ditambahkan dikemasan bahasa inggris oke terangannya disitu upload foto katalog dari tampak depan belakang samping kiri samping kanan oke kemudian tampak dari atas oke kemudian untuk oriflix vanila oh ini varian ya nah saya butuhkan untuk keterangan sirkat Bepom sama MUI karena situ ada sirkat halal itu ya untuk melengkapi dokumen saja ya kemudian notification flag nya oke nah kalau muncul seperti ini berarti untuk mengecek kesesuaian mohon di upload saja siapa lembaga yang mengeluarkan informasi notification flag kemudian komposisinya susu nah ini kalau ada susu berarti alerginya muncul nih saya hanya bisa melihat disitu ya susu itu adalah daftar material alergi di Australia kali oke karena pasti itu adalah kita butuh kejujuran untuk memberian oke itu berikutnya ini varian on-in-flake sugar free foto kosong kemasan sama tapi dengan tambahan label sugar free boleh dikatakan begitu tapi upload fotonya mohon dicantumkan disini kita gak bisa pengen sama tapi tulisannya ini nah ini kita harus mengecek produknya mana gitu kan ya sama seperti tadi anda harus memastikan bentuk bentuknya seperti apa jadi kita gak bisa mengira-ngira nih oh pak sama seperti ini hanya bedanya ada kacangnya nah kita butuh tahu produknya seperti apa tulisannya bagaimana packaging seperti apa nutrition factnya seperti apa barcode-nya bagaimana karena barcode itu setiap produk berbeda setiap produk varian berbeda barcode-nya pasti berbeda ya itu menunjukkan bahwa data informasi produk tersebut sama seperti nomor nomor induk KTP ya nomor induk pendudukan ya 1 KK disitu ada ayah ibu anak nikahnya berbeda gitu ya walaupun 1 KK jadi barcode ini menunjukkan bahwa identitas produk tersebut oke selesai untuk yang berikutnya Center Indo Kurnia Tritama oke disini NIB-nya ada wow ada MIBP akte akte pembuat oh akte pendirian oke akte pendirian sudah ada tapi yang kami minta kalau ada muncul NIB berarti sertifikat NIB-nya ada tunjukkan kepada kami dengan cara mengupload ya jadi tugas saya mengecek sesuaian nomor induk berusaha apakah sama yang dipermasikan di form kurasi maupun yang disampaikan oke ini kompen profilnya seperti ini saya baca manfaatnya oke ada disebutkan disitu sertifikat persetujuan license top branding ada nah ini kemudian izin usahanya oke tapi saya minta bukti sertifikatnya ada sertifikat halal dari MUI munculkan sertifikat B-POM juga ada disana juga kami minta mohon disertakan dalam upload oh ini ini saya baca di berikutnya ini ternyata seperti cut merek oke untuk merek ada oke benar B-POM nya juga ada oke wedang uwo oke untuk menunjukin fake nya muncul nah ini sudah standar benar saya butuh anu pertanggung jawaban dari lembaga mana yang melakukan sertifikat ini oke barcode nya nah barcode nya kosong oke expired date nya oh format nya seperti ini jadi dia melakukan proses sama seperti tadi ya disediakan tanggal sorry bulan dan tahun tapi untuk format Australia itu adalah 2 digit untuk tanggal 2 digit untuk bulan dan 2 digit untuk tahun nah ini yang perlu diketahui ya kemudian imported label kode produksi oke foto tampak depan tampak belakang dan tampak samping dan isi dalam kemasan oke nah ini nanti saya akan mengoreksi yang tadi kelengkapan-kelengkapan untuk barcode kemudian untuk notation fact nya dari lembaga mana yang di keluarkan jadi saya akan mengecek kesamaan informasinya ya jadi saya secara pribadi gunanya apa untuk mengecek kami tidak ingin ada yang namanya copy paste jadi copy paste itu dilakukan untuk kemudahan produksi memberikan label label ya kami tidak mengingatkan itu terjadi kalau ada muncul label sudah diberikan oleh sertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah ya sebaiknya munculkan tapi kalau belum ya berarti anda harus melakukan proses seperti checking atau pendaftaran ulang gunanya untuk apa sih ini untuk mengerti kandungannya jadi tidak bisa tidak bisa kita karang ya ini yang kita coba untuk mengurangi apa ya mengurangi kekeliruan atau kesalahan dari pemilik produk wah pak sama pak sama-sama produk kopinya pak saya ambil aja dari produk lain saya tempelkan ke tempat kami jangan itu tidak bisa walaupun sama-sama kopi ternyata kopi itu kan ada kandungan tertentu itu ya atau coklat misalkan atau kacang olahan kacang itu tidak bisa kita berikan sama dengan produk yang lain ya mungkin karena teknik olahan yang berbeda menyebabkan hasil yang berbeda juga ini tadi yang saya baca oke wedang uwuh ini ya oke ini varian-varian yang berbeda ya minuman betonikal celup dengan format wedang uwuh foto produknya seperti itu saya hanya nanti saya ngecek per ininya per detil dari produk tersebut ya kesesuaiannya saja masing-masing kurasi nanti akan saya berikan apa ya koreksi untuk masing-masing kekurangan yang dimunculkan dari masing kurasi berikut yang terakhir tapi bukan yang terakhir karena yang terdapat saat ini adalah 8 oke ini kopi yang baru saja mendaftarkan dan saya senang ini injury time tapi keinginannya teringgi untuk bisa mendaftarkan ya oke saya hanya ngecek NIB NIB-nya ada atau tidak ternyata nomor NIB-nya ada yang diinginkan adalah upload fotonya muncul sertifikat NIB setiap kita melakukan proses pendaftaran pasti ada hasil sertifikat yang kita terima ya jadi kalau disertakan NIB disana langkah baiknya pendukung sertifikat akan muncul saya upload saja saya hanya ngecek kesesuaian NIB yang didaftarkan dengan NIB yang disertakan di dalam form ini oke statusnya PT ya kemudian jenis usahanya produsen produknya adalah coffee website-nya ada Instagram-nya ada TikTok kosong Facebook kosong TikTok kosong oke kemudian PRT ini juga ada uploadnya ada di dalam folder tersebut ya kemudian entry-digitnya ada berkodnya dalam proses nah kalau keterangan dalam proses yang kami minta adalah bukti on prosesnya apa ya apakah sudah proses pendaftaran atau respon dari apa legalitas barcode itu seperti apa akan ada kiriman email ya itu kita minta supaya apa supaya kita ingin tahu nih sejauh mana proses dalam pembuatan barcode itu oke kemudian expired formatnya ada dalam foto kemudian saya ingin tahu nih dari produk tersebut nah seperti ini ya oke produk ini sudah ada dalam varian banyak oke setiap kurasi akan saya berikan keterangan untuk oke ada delapan kurasi saat ini yang sudah saya lakukan berarti dari jumlah 27 masih sebelum separuh jadi saya mohon pemilih atau owner UMPM yang lain itu segera karena tanggal 10 Juni itu adalah final hasil untuk apa ya kelolosan dan pengumumnya tanggal 12 untuk produk non FNB dan 19 adalah untuk FNB nah selama tanggal itu yang tadi kurasi kekurangan data dan sebagainya itu bisa dipenuhi Pak ternyata di tanggal itu saya bisa melakukan proses re-packaging nah itu kita minta ya re-packaging itu dilakukan untuk apa nih untuk perbaikan labeling dan sebagainya yang kita inginkan adalah produk ini bisa masuk atau kelolosan serta berikutnya yaitu di trial order jadi tugas kami tugas para kurator itu mendampingi semua syarat baik identitas perusahaan maupun sertifikat yang yang harus dipenuhi berikutnya masuk ke packaging termasuk labeling alergi saya paling paling straight kalau berhubungan dengan alergi jadi kita diskusi dengan para kurator saya dianggap yang paling kencang nih ya untuk sebagai apa nih maka semuanya juga berharap para kurator kita gak pengen produk hasil kurasi ini gak maksimal jadi kita butuh kejujuran untuk alergi jadi kita mohon untuk kerjasama dari pemilik usaha untuk apa nih untuk kejujuran kalau Anda memakai bahan susu entah itu susu bubuk entah itu susu cair sebaiknya dimasukkan ke dalam level alergi ya jadi itu sementara yang yang sudah kita lakukan hari ini ada delapan WMKM dengan varian-varian yang luar biasa dan saya juga apa ini ikut ikut merasa apa ya bekerjasama dengan pihak dengan kalian semua dengan para partner kita masing-masing lelah benar tapi kita tahu hasilnya itu yang kita inginkan bersama jadi saya tetap membuka komunikasi secara private boleh tapi kalau informasi ini perlu disampaikan di group saya akan ajak apa ini bukan di DM tapi di group jadi supaya informasi ini bisa diketahui oleh anggota atau member yang lain di dalam group itu mas prof untuk hari ini terima kasih pak guendra luar biasa ya bapak ibu sekalian saya sangat apresi pak guendra ini dan ini juga yang menguatkan kami jadi memang kuncinya adalah kepatuhan bapak ibu ya kepatuhan kemudian self declaration dan tadi kejujuran yang penting ya jadi kenapa kami memilih untuk ketat di awal karena ini satu program kami pertama kali kalau sampai yang kami rekomendasikan di pertama kali sudah tidak bagus maka berikutnya nanti kita tidak akan mendapat kesempatan lagi jadi ini mau dipahami ibaratnya ini program pertama kami dan kami pengen pertama ini membuat kesan membangun kepercayaan dan kalau kepercayaan kita sudah terbangun artinya nanti akan mudah buat bapak ibu sekalian ya ada pun masalah bisa atau tidak masuk ke trial order atau bahkan kurasi atau bahkan ekspor ya ini hanya masalah waktu saya cuma ngomong ini hanya masalah waktu kalau yang saat ini ada delapan karena memang pada saat ini sudah menyiapkan jangan khawatir bapak ibu yang belum sampai selesai persyaratannya usah upayakan nanti akan kita upayakan lagi adanya trial order lagi maka dari itu agar kita dapat kesempatan trial order lagi maka kita ingin yang pertama ini ibaratnya alumni pertama ini betul-betul bisa bisa ini bisa lolos jadi ibaratnya ini kita baru perkenalan kalau sudah dipercaya nanti akan mudah lagi dan kalau nanti dipercaya itu semakin besar lagi ya bapak ibu nah nanti saya ingin menunjukkan ini ya bapak ibu mungkin nanti kita akan membuatkan kadu kepada bapak ibu sekalian yang sudah lolos seperti ini bapak ibu bentar kemarin jadi apa yang sudah nanti dikerjakan oleh bapak ibu sekalian nanti kita akan kumpulkan ke dalam satu katalog jadi katalognya mungkin nanti seperti ini ini nanti katalog bapak ibu seperti ini jadi ini ada berukunya bapak ibu sekalian mungkin ada foto bapak ibu sekalian foundernya kemudian disini deskripsi seperti pak gue tadi disampaikan narasinya kemudian apa dan kontaknya kalau ada IG dan selesai ada kemudian nanti ada keterangan seperti ini kemudian nanti akan kita tampilkan foto-foto produknya jadi setiap UMKM nanti mendapatkan dua halaman halaman pertama ini dan halaman kedua nanti ini juga bisa menjadi oleh-oleh dari kejadian ini ketika bapak ibu ikut pameran atau apapun bahwa bapak ibu pernah mengikuti kurasi yang diadakan oleh IC untuk pasar apa itu selalu maka dari itu kami mohon yang sudah siap sebelum tengah 10 kalau bisa kita masukkan sekarang kita bisa membuat ini dengan cepat kemarin juga saya sudah sharing berbagai macam contoh-contoh produk jadi memang ada banyak cara yang bapak ibu bisa tempuh terkenal kalau misalnya masalah ini mungkin produk sudah terkenal ini contohnya yang bisa digunakan kalau bapak ibu misalnya kemasannya sudah penuh mungkin boleh dibuat seperti ini produk Indonesia jadi ditempel pakai stiker tapi dengan produk yang baik tapi di awal harus diikuti kata-kata imported baik ini tadi sudah sampaikan Pak Guendra kemudian kalau mau lihat-lihat produknya ini juga sama barcode ada kemudian ingredients ada kemudian expired ada kemudian apa itu nama dalam bahasa inggris juga ada ini contoh-contoh bapak ibu bisa googling di ini kemarin saya tunjukkan ini produk-produk yang masuk ke Australia ada pertanyaan halal harus Pak kita anjarkan perhatikan disini sudah ada halalnya ini apa contoh yang masuk disana ini sebagai benchmark saja ini perhatikan tidak harus BBPON juga tapi kami menganjurkan kalau Pak Bibi sudah punya PIRT boleh perhatikan ditampilkan nomor PIRT komposisinya dan selanjutnya ini contoh yang bisa di ya itu mungkin ya Bapak Ibu sekalian kami mohon kerjasamanya untuk menyiapkan semaksimal mungkin saya cuma yakin saja ini hanya masalah waktu saja Bapak Ibu pasti bisa memenuhinya jadi kalau nanti belum sampai bisa untuk trial order kita akan tetap mengusahakan ada lagi rencana trial order berikutnya jadi setiap bulan itu host of Indonesia itu menginpor barang-barang dari Indonesia nah setiap bulan itu di container itu ada sisa-sisa space yang itulah digunakan untuk trial order tadi Pak Guindra bilang jangan sampai nunggu tanggal 10 ya betul kalau misalnya begini ada dua produk ada sama-sama sambel sambel kalau sama-sama sambel maka yang dulu nanti akan direkomendasikan jadi jangan nunggu tanggal 10 kalau sudah siap silahkan dimasukkan ke dalam kurasi kayak-kira gitu ya baik itu mungkin dari saya nanti bisa disimak lagi recordingnya Bapak Ibu mohon kalau ada pertanyaan mungkin Pak Guindra bisa menjawab itu kalau tidak ada kita bisa akhiri ya kita mungkin agendakan lagi kita masih ada waktu kurang lebih 10 hari lagi cukuplah baik kita jawab Bapak Ibu atau Pak Guindra bisa menambahkan lagi mau menambahkan lagi setiap proses kurasi ini selain dikomendasikan melalui recording juga nanti hasil kurasi ini saya buatkan daftar untuk kepenuhan yang belum jadi bagi yang rekan-rekan yang belum bisa hadir pasti akan bisa mengikuti juga jadi nanti saya upload juga ke grup yang jelas grupnya kurasi Guindra ini jadi yang untuk pemilih owner yang lain akan terstimulasi ini jadi saya ingin semuanya bisa masuk lolos semuanya dengan syarat yang maksimal itu Mas Prof jadi saya ulangi lagi terima kasih untuk hadirannya teman-teman partner yang ikut dalam proses kurasi ini kalau tidak pertanyaan berarti saya anggap apa ya diketahui bersama kekurangan ya kekurangan dari hasil proses kurasi ini kekurangan ini tidak menjadi hambatan ya jadi kendala itu ada pasti ada keterangannya jadi kita tahu kalau tidak ada Pak saya tidak punya barcode tidak punya BPOM tidak punya PRT kasih keterangan apa kalau dalam proses apa yang muncul terjadi di sana ya itu yang kami ingin jadi tahu yang sudah dikerjakan oleh pemilik atau pengusaha UMKM saya rasa cukup hari ini terima kasih kalau tadi ada tanya chat suaranya belum jelas mas prof mungkin di recording juga ada ya kita mungkin bisa di record ini itu mas prof ya baik ya terima kasih saya mohon maaf saya di tengah jalan pinggir jalan ini mantap ini tetap set senang senang banget mas prof baik terima kasih sobat sekaliannya sampai ketemu lagi di forum konsultasi yang lainnya sampai jumpa saya akhiri sampai sekian ya nanti bisa disimak lagi di video di youtube channelnya makasih Pak Guindra dan semua teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Baru Selamat sore Selamat malam semuanya saya N saya saya ya makasih Mas Rof selamat sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati